Amin, 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 amin. Puluhan mantan guru PGAN Jombar Angkatan Tahun 1990 ini berkumpul di aula sekolah tempat dahulu mereka mengajar siswa-siswinya. Para guru ini bukan untuk mengajar lagi, mereka diundang untuk menerima santunan yang diberikan oleh anak didiknya yang sekarang telah sukses dan berhasil dalam meraih cita-citanya. Seperti menjadi dosen, guru, pengusaha, toko agama, cendekiawan, petani, dan wira swasta. Meski para guru ini sudah tidak muda lagi, bahkan beberapa guru harus berjalan tertati-tati dan memakai kursi roda karena penyakit yang didaditanya. Namun tekad memenuhi undangan mantan siswa-siswinya itu tak bakal kendor dan tetap bergelora. Hingga akhirnya mereka pun saling berpelukan, bersendagurau, dan bercerita tentang masa lalu yang penuh kenangan. Tak hanya itu, acara yang dikemas dalam reuni ini pun juga diisi dengan doa untuk para guru dan teman yang sudah wafat mendahului mereka. Lantunan ayat Al-Quran juga berkumandang dalam kegiatan tersebut. Menurut Abdul Muis, alumni PGA Njombor, selaturahmi ini akan terus ditingkatkan terutama dalam membantu teman yang kekurangan dan aksi sosial lainnya. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menjalin kekuat islami di antara sesama teman alumni PGA Njombor dengan sesama teman juga dengan bapak dan kegiatan yang masih ada. Agenda kita, teman-teman alumni PGA Njombor, ingin mencari teman-teman kita yang kebetulan punya anak dan biaya pendidikannya perlu dibantu, itu prioritas utama bagi kami. Kami sudah beberapa tahun terakhir ini selalu berkoordinasi dengan teman-teman untuk membimbing dan memberdayakan teman-teman, terutama dalam rangka membiayai pendidikan anak-anaknya. Dari Jumbar, Yudis Adi Jumbar 1 TV melaporkan.